Beberapa penjelasan ulama' dari empat madhab Yang pertama, dalam madhab Hanafi Tapi dalam madhab Hanafi ini saya nukilkan dari kitab madhab syafi'i Yaitu dalam Raudatul Talibin yang disusun oleh Imam Nawawi Dan ini termasuk buku rujukan utama di pondok-pondok pesantren bermadhab syafi'i Jadi dalam Raudatul Talibin, dalam menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan orang murtad Imam Nawawi menukil dari madhab Hanafi Dan menyatakan kebanyakan yang disebut dalam madhab Hanafi Sama dengan yang disebut dalam madhab syafi'i Kecuali beberapa saja ada perbedaan Beliau mengatakan Dalam kitab-kitab madhab Hanafi Madhabnya Imam Abu Hanifa Terdapat perhatian yang besar Dalam merinci apa saja ucapan dan perbuatan yang menyebabkan kekufuran Jadi ini pujian Imam Nawawi kepada buku-buku madhab Hanafi Dalam masalah ini Dan kebanyakan kata beliau yang disebutkan oleh madhab Hanafi Disetujui oleh madhab kami Yaitu madhab syafi'i Maka berikut akan kami sebutkan Apa yang kami ingat yang terdapat dalam kitab-kitab madhab Hanafi Di antara yang beliau sebutkan Andai seorang guru anak-anak mengatakan Orang Yahudi jauh lebih baik daripada kaum Muslimin Karena orang-orang Yahudi menunaikan hak para guru anak mereka Maka orang yang berkata seperti ini Dia kafir Yaitu mengatakan Yahudi lebih baik daripada seorang Muslim Maka dia kafir Dan mereka juga berkata Yaitu madhab Hanafi Seorang wanita Nasrani lebih baik daripada wanita Majusi Maka dia kafir Namun jika seorang berkata Orang Majusi lebih buruk daripada Nasrani Maka dia tidak kafir Imam Nawawi kemudian memberikan komentar Pendapat yang benar Artinya menurut kami Menurut madhab syafi'i Tidak sama seperti madhab Hanafi Bahwa tidaklah kafir Orang yang berkata Nasrani lebih baik daripada Majusi Illa an yurida anna hadinu hakin al-yawm Kecuali jika dia memaksudkan Bahwa hari ini Nasrani masih agama yang benar Maka dia kafir Berikutnya adalah madhab Maliki Dinukil oleh Al-Qadiiyat Beliau adalah ulama Maliki ya Berasal dari Andalus dari Spanyol Wafat tahun 544 Hijriyah Dan pendapat-pendapat beliau juga sering Dinukil oleh Imam Nawawi Dalam syarah Muslim Maka beliau mengatakan Kami yaitu dalam madhab Maliki Mengkafirkan orang yang beragama Dengan agama apapun Selain agama kaum Muslimin Agama Islam Maka kami menganggap mereka semuanya kafir Kami juga mengkafirkan orang yang tidak menganggap mereka kafir Kami juga mengkafirkan orang yang ragu dengan kekafiran mereka Kenapa yang ragu juga dikafirkan? Karena berarti dia meragukan Al-Quran Al-Quran mengatakan Nasrani itu kafir Lalu dia masih ragu Berarti dia meragukan Al-Quran Sedangkan iman adalah keyakinan Kami juga mengkafirkan orang yang membenarkan pendapat mereka Seperti pendapat mereka menyembah kepada Yesus Kalau ada orang Muslim mengatakan Itu benar, itu tidak salah Kata madhab Maliki Maka dia kafir Meskipun dia menampakkan keislamannya Namun jika memiliki keyakinan seperti itu Maka dia kafir Jadi disebutkan dalam madhab Maliki Dalam nukilan ini Empat kekafiran Yang pertama Orang yang beragama selain Islam Yang kedua Orang yang tidak mengkafirkan selain Islam Yang ketiga Orang yang sekedar ragu Mereka kafir atau tidak Yang keempat Orang yang membenarkan pendapat kekafiran mereka Kemudian masih di kitab yang sama Yaitu kitab Ash-Shifa Beliau mengatakan Dan orang yang mengatakan Seperti ini Semuanya kafir Berdasarkan ijma Kesepakatan ulama Atas kafirnya Orang yang tidak mengkafirkan seseorang Dari kalangan Yahudi dan Nasrani Atau setiap orang yang beragama Dengan selain Islam Atau netral Tidak mengatakan mereka kafir Tidak pula mengatakan Mereka tidak kafir Ataupun ragu dengan kekafiran mereka Jadi disini Beliau sebutkan Ijma ulama Pengkafiran terhadap Tiga golongan Yang pertama Orang yang tidak mengkafirkan Selain Muslim Apakah dia Nasrani Atau Yahudi Atau agama apapun Yang kedua Orang yang sekedar Tidak berkomentar apa-apa Tidak mengatakan mereka kafir Tidak pula mengatakan Mereka tidak kafir Maka Ini disepakati ulama Dia juga kafir Karena berarti Dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Yang mengkafirkan mereka Yang ketiga Dia ragu dengan kekafiran mereka Ini Ijma ulama Tiga bentuk kekufuran Berikutnya Dalam madhab Syafi'i Juga dari Imam An-Nawawi Imam besar dari madhab Syafi'i Wafat tahun 676 Hijriyah Masih dari kitab beliau Raudatul Talibin Beliau mengatakan Tentang orang yang Bertekad Untuk menjadi kafir Atau bertekad untuk murtad Wal azmu alal kufri Fil mustakbal Kufrun fil hal Berang siapa bertekad Untuk menjadi kafir Atau melakukan dosa kekafiran Di masa yang akan datang Maka Dia telah kafir Pada saat itu juga Kemudian beliau berikan contoh Kekaulihi seperti orang yang Mengatakan Inhala kamali Awaladi tahawatu Autanasartu Apabila hartaku musnah Atau anakku wafat Maka aku akan masuk Kepada agama Yahudi Atau masuk kepada agama Nasrani Dia baru bilang Atau baru niat seperti itu Kata Imam Nawawi Rahimahullah Dia sudah kafir Jadi gak usah tunggu dia di baptis Pindah agama Dia baru niat Saya ingin masuk agama Nasrani Maka saat itu Kata Imam Nawawi Dia sudah kafir Kenapa jemaah sekalian? Karena berarti dia membenarkan Nasrani Kalau begitu Kalau dia menganggap mereka salah Tentu dia gak berniat Mengikuti mereka Imam Nawawi Rahimahullah juga mengatakan Waridu bil kufri Kufrun Meridui Atau menyetujui Kekafiran Atau membenarkannya Adalah kekafiran Beliau juga menyebutkan Bentuk kekafiran yang lain Hatalau sa'alahu kafirun Yuridul islam Ayulakinahu kalimata tauhid Sampai apabila Orang kafir Meminta kepada seorang muslim Agar mengajarkannya Kalimata tauhid Falam yaf'al Tapi muslim ini gak mau ngajari Atau muslim ini memberi isyarat Kepada si kafir Sudahlah gak perlu masuk islam Atau orang muslim ini menyetujui Jika ada orang muslim Murtad keluar dari islam Fahuwa kafir Maka dia kafir Jadi disini beliau menyebutkan Tiga bentuk kekafiran Yang pertama Ada orang muslim Diminta oleh orang kafir Untuk mengajarkan kepadanya Kalimat Karena si kafir ini Mau masuk islam Tapi si muslim gak mau Mengajarkan Kata beliau muslim ini Menjadi kafir Yang kedua Dia memberi isyarat Si kafir Memang gak perlu masuk islam Yang ketiga Dia membolehkan Orang muslim Keluar dari islam Maka dia menjadi kafir Ini dalam madhab Syafi'i Terakhir jemaah sekalian Dalam madhab Dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ulama bermadhab Hambali Wafat tahun 728 Hijriah Barang siapa Tidak mengharamkan Beragama Dengan agama Yahudi dan Nasrani Setelah diutusnya Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Tidak mengkafirkan Serta membenci mereka Maka dia bukan lagi Seorang muslim Berdasarkan kesepakatan Kau muslimin Jadi ini juga Nukilan ijma Kesepakatan Apa yang beliau Sebutkan Dua bentuk kekafiran Pertama Tidak mengharamkan Beragama Yahudi dan Nasrani Setelah diutusnya Nabi Muhammad S.A.W Yang kedua Kata beliau Barang siapa yang Tidak mengkafirkan mereka Maka dia menjadi kafir Berdasarkan Kesepakatan ulama Jadi jemaah sekalian Ini permasalahan Yang kita gak boleh Beda pendapat padanya Ulama Islam Dari seluruh madhab Sepakat Kesimpulannya Dua kesepakatannya Pertama Non muslim kafir Termasuk Yahudi dan Nasrani Yang kedua Yang tidak mengkafirkan mereka Islamnya batal Dia bukan lagi Seorang muslim Jadi gimana solusinya Dia harus bertobat Kepada Allah Dan kembali masuk Islam Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Agar dia kembali Menjadi muslim Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati